Oke, saya menemani Anda yang mungkin saat ini akan segera pergi bekerja. Kita akan mulai di informasi banjir hebat menerjang sejumlah wilayah di Jawa Timur ini, Cinta. Ya, Asran. Selain mengenangi jalan raya dan permukiman, banjir berarus deras. Juga menyarat mobil minibus yang tengah dikendarai warga. Derasnya arus banjir ini menyeret mobil minibus di kawasan Puterjo, Tuban, Kota. Kejadiannya berawal saat kendaraan yang dikomunikan seorang warga nekat menerobos banjir bandang yang menerjang kawasan tersebut. Mobil pun tak kuasa menahan derasnya arus air. Pengemudi berhasil menyelamatkan diri dari musibah ini. Banjir bandang juga merendam di judesan di kawasan Kerek. Di antaranya sebelah jalanan serta rumah warga terdampak. Tingginya banjir yang merendam jalan raya menyebabkan ratusan kendaraan roda dua mogok. Akibat nekat merobos banjir, sehingga para pengguna jalan terpaksa mendorong kendaraan ke tempat yang lebih aman. Banjirnya semakin parah ini, semakin meningkat. Ini sebelumnya hujan atau gimana ini? Ini tadi hujan dari jam setengah empat sampai sekarang sudah hampir jam enam pagrib. Sebelumnya hujan lebat melanda beberapa wilayah kebupatan Tuban sejak sore hari jadi pemicu bencana tersebut. Sebab air kiriman dari kawasan perbukitan kapur serta kawasan hutan gundul langsung turun dan menerjang kawasan ini. Ini bukan lagi banjir tapi airnya ceras banget. Hujan rasa sertai angin kencang juga mengguyur kota Surabaya, kamis petang, membuat kota pahlawan ini kembali dikepung banjir. Sejumlah kawasan terendam, termasuk permukuman padat penduduk di kawasan jalan Wonocolo. Ketinggian air setinggi lutut orang dewasa dan meluap hingga masuk ke dalam rumah warga. Bahkan sejumlah titik banjir, sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk penyedot kenangan air. Beberapa warga juga terpaksa menguras air dengan alat seadanya agar banjir tidak semakin tinggi. Hujannya itu deras, hujan angin juga. Ini airnya sampai masuk ke rumah semua. Terus nggak bisa nahan. Dimanapun caranya ya tetap sudah. Sementara sungai meluap akibat hujan dras sejak sore membuat sejumlah rumah warga di Madiun terendam banjir. Bahkan air berwarna coklat menutup jalan alternatif menuju Surabaya. Banjirnya ya sampai 1 meter. Sampai 1 meter. Ini mau kemana bu? Mau pulang ke Wonocolo. Ketinggian air mencapai 60 cm ini melumpuhkan kegiatan warga. Mereka hanya bisa mengamankan perabotan rumah tangga sambil menunggu air surut. Tim Liputan melaporkan dari Jawa Timur.